Ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas di desa Tanjung Jepara. Update Jepara. Masyarakat desa Tanjung pada Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023 digemparkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di kawasan hutan-perhutani Duku Salak, Desa Tanjung, Kec, Pakis Aji, Kap Jepara. Jasad tersebut saat ini berada di ruang jenazah RSUD Rakartini Jepara. Sampai malam ini belum ada keluarga yang mencari informasi tentang jasad tersebut. Kapolres Jepara AKBP Warsono yang dihubungi awak media membenarkan penemuan mayat tersebut siang tadi di desa Tanjung. Kini Satres Krimpolres Jepara tengah melakukan penyelidikan. Mayat berjenis kelamin laki. Laki tersebut diperkirakan berusia sekitar 50 tahun dengan mengenakan kaos warna putih bertuliskan White Coffee ulang tahun TNI ke-7. Celana pendek warna merah marun bermotif kotak-kotak bergaris biru dan memakai celana dalam warna coklat merek Dauvin. Sementara Kasat Res Krimpolres Jepara AKP Ahmad Masdar Tohari menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara dari Dr. RSU Kartini Dr. Laurencia Valentina dan berkoordinasi dengan Dr. Forensik Mitra dari RSU Kartini yaitu Dr. Sigit Forensik RSU Pekaryadi Semarang didapati kesimpulan sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, tidak ada luka. Jika dilihat dari lebam mayat, diperkirakan korban meninggal sekitar 3-5 hari yang lalu. Untuk penyebab kematian tidak diketahui. Dan proses selanjutnya kami serahkan dan koordinasikan dengan Satres Krimpolres Jepara guna penyelidikan. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang perempuan pencari rebung yang tidak diketahui identitasnya yang kemudian menyampaikan kepada Supadi penduduk Duku Gantungan, Tanjung. Selanjutnya ia memberitahu Kepala Dusun, Kemadi. Oleh Kemadi informasi penemuan mayat tersebut disampaikan kepada tim orari dan diteruskan kepada piket jaga di Polsek Pakis Aji. Kemudian Kapolsek Pakis Aji beserta anggota yaitu Babin Kamtip Masdes, Tanjung. Kanit Restrim dan Kanit Bin Mas melaksanakan pengecekan TKP. Sesampainya di kawasan hutan tersebut ternyata mayat laki-laki tanpa identitas tersebut sudah dibawa dan diangkat ke atas hutan oleh tim relawan Jepara Reskwe dan langsung dibawa ke RSU Kartini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!